Aduh, susah banget nolak atau ngurangin makanan yang goneng-goneng kayak gini Jadi seperti hari ini nih, hujan-hujan, langsung deh membuat tahu bunting pedas isi bihun Rendam 100 gram mihun jagung, potong kecil-kecil ya Kita biarkan kurang lebih 10 menit dia nanti akan melembut dengan sendirinya Lalu iris-iris 100 gram kubis atau kol Iris-iris 2 batang daun bawang Sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita buat bumbunya ya 100 gram cabai 1 siung bawang putih 3 siung bawang merah 3 buah tomat Nah biar pedas ini cabainya saya campur ya Rawit merah dan cabai merah Kalau mau pedas banget, semuanya rawit merah ya Tambahkan sedikit air untuk menghaluskan Sekarang kita haluskan sambalnya Panaskan minyak Masukkan cabai, tomat, dan bawang halus Tambahkan 1 sendok teh garam Seperempat sendok teh MSG atau micin Dan setengah sendok makan gula Aduk Masak sampai airnya habis Dan wangi Lalu dicobain Udah oke Masukkan irisan daun bawang Aduk Aduk-aduk Masak sampai wangi ya Sampai berminyak Nah ini sudah mulai berminyak Masukkan bihun yang sudah kita rendam Dan sudah pastikan Ini lembut ya bihunnya ya Jangan sampai masih keras Aduk Masak sebentar Kemudian masukkan Kubis atau kol Masukkan 200 gram toge Toge dan kolnya Jangan lupa dicuci bersih ya Lalu diaduk Nah setelah merata Bumbunya Dan togenya layu Masaknya jangan lama-lama ya Supaya nanti tetap kriuk ketika mateng Kurang lebih 1 menit Sejak togenya Masuk ke dalam wajan Kita matikan kompor Dan kita sisikan terlebih dahulu Sekarang kita buat tepungnya ya Adonan tepung Atau adonan Kulitnya 20 sendok makan Tepung terigu Atau kurang lebih 200 gram Tepung terigu Masukkan 1 bungkus Bumbu racik Bumbu racik tempe ya Kemudian tambahkan 400 cc air dingin Masukkan secara bertahap Sambil diaduk Ini saya menggunakan Tepung cakra kembar ya Teman-teman Ini biasanya hasilnya Akan lebih kriuk Dibandingkan Tepung terigu lainnya Nah kita aduk ya Jangan sampai bergerigi Atau jangan sampai menggumpal Ini saya ganti Alat untuk mengaduknya Agar tepungnya benar-benar larut Dan tidak bergerindil Bukan bergerigi ya Tadi salah Nah adonannya akan seperti ini ya Tidak terlalu kental Juga tidak terlalu encer Nah ini adalah 20 buah tahu goreng Atau saya menggunakan Tahu pong Kita sayat ya Bagian luarnya Lalu kita masukkan Bihun dan lain-lain ya Bihun dan sayuran Yang sudah kita bumbu tadi Kita beri bumbu Kita masukkan ke dalamnya Kita dorong pakai tangan aja ya Biar banyak masuknya Biar nanti enak Kita masukkan Usahakan masuk ke dalam Tahu semua ya Jangan ada yang keluar Supaya nanti hasilnya Lebih cantik Dan juga rasanya lebih mantap Sudah setelah itu kita masukkan Tahu yang sudah kita isi Kedalam adonan tepung Sambil kita panaskan minyak Setelah minyaknya panas Kita masukkan Tahu yang sudah kita baluri Dengan tepung Nah ini saya menggunakan Adonan yang agak encer ya Teman-teman Kalau misalnya Mau yang tebal kulitnya Itu airnya bisa dikurangi Air yang kita pakai Untuk membuat adonan tepung tadi ya Nah ini kita bolak-balik Seperti ini Kalau agak tipis seperti ini Hasilnya itu akan lebih kriuk Nah warnanya sudah kuning kecoklatan Dan bagus ya Tidak ada yang keluar ya Bihunnya Atau isinya Berarti pemberontakannya gagal loh Nah sudah deh Kita angkat Nah pada saat kita menggoreng yang kedua Usahakan minyaknya itu sudah bersih ya Dari remah-remah Sisa gorengan tadi Nah ini kita masukkan Satu per satu Tahu yang sudah kita baluri Dengan tepung terigu Atau adonan tepung Nah ini supaya agak lebih tebal Saya siram lagi ya Dengan adonan tepungnya Hasilnya seperti ini Ini yang gorengan pertama Ini yang kedua Nah ini 10 buah ya Jadi baru separuh kita masak Separuhnya bisa kita simpan di kulkas ya Tapi tidak tahan lama Paling besok harus sudah dimasak lagi Nah sekarang kita lihat dalamnya ya Nah seperti ini Ini enak banget Gurih dan mantap Selamat mencoba Sampai jumpa